Bunda, bayiku kok maunya menyusui terus? Kira-kira kenapa ya? Hmm, mikir. Ayo, siapa bunda-bunda yang sedang menyusui disini yang merasakan hal demikian? Pasti biar. Hai, sahabat bunda. Jumpa lagi dengan saya, Bunda Uud dari Sahabat Bunda TV. Kali ini, bunda Uud mau bahas tentang kenapa sih bayiku kok pengen nyusui terus? Nah, untuk selanjutnya, simak video berikut ini. Sampai selesai ya. Terima kasih. Oke, bayiku kok maunya menyusui terus ya? Padahal pelekatan menyusuinya sudah oke. Tapi kok bayiku sering minta nenen ya? Oke, berikut beberapa alasan yang dialami bayi ketika maunya menyusui terus. Nah, sampai beberapa ibu sangat terikat dengan bayinya dan merasa nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya nggak, Bund? Pengennya nempel terus adik bayi kita. Pengennya nyusut terus sampai kita tidak bisa ngapa-ngapain. Boro-boro bunda mandi mau, maaf, pipis saja. Bingung sampai dibawa ke bayinya ke toilet. Ada yang merasakan? Ada yang mengalami demikian? Jadi gini, kemudian ada juga yang sampai melihat kejadian seperti ini, itu ikutan berkomentar. Seperti apa? Begini, itu bayimu kok nenenya terus sih? Padahal hampir satu jam. Padahal kan mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi oleh bayi kita. Iya nggak? Jadi sedih deh. Nah, tahukah Bunda bahwa ada lima alasan kenapa bayi mau menyusu terus? Yang pertama, bayi dalam kondisi haus. Nah, yang pasti ada perbedaan antara haus, lapar, kemudian popoknya basah, dan kawan-kawan. Nah, ketika kondisi haus, pasti bayi ingin minta susu gitu. Bahkan bisa jadi dia sudah ngasih sinyal. Seperti dia mengecap-ngecap mulut, membuka mulutnya. Atau kita rangsang pakai jari, gini, dari sini, di toel-toel aja, mulutnya itu, dia udah bencari, udah nge-reflex, refleksnya bayi timbul gitu. Nah, terus yang kedua, selain haus, lapar. Iya nggak, Bund? Lapar si bayi. Sehingga dia ingin menyusu. Kenapa demikian? Karena ya kita tahu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang bayi inginkan gitu. Sehingga nggak ada cara lain yang bisa bayi lakukan selain menangis atau memberikan sinyal untuk dia pengen nyusu terus gitu, Bund. Kemudian yang ketiga, yaitu cinta. Nah, bayi akan minta disusui jika dia merasa butuh kenyamanan. Kemudian butuh kasih sayang, butuh belayang, butuh tatapan dari ibunya. Nih, seperti ini. Ketika bayi, ya bayi pun sudah merasakan rasanya ingin dicintai ya, Bund. Yang pastinya itu salah satu kegiatan atau salah satu keinginan bayi untuk terpenuhinya rasa cinta. Nah, yaitu dengan didekap, ditatap, penuh dengan kasih sayang oleh ibunya. Nah, yang pastinya ketika menyusu, ingat Bund, tatapan mata kita ke mana? Iya, ke bayi kita. Bukan ke HP kita. Gini ya, Bund. Apalagi pejuang online. Nah, seperti ini. Gitu, Bunda. Kemudian yang keempat yaitu relaksasi. Jadi, tidak hanya, ternyata tidak hanya orang dewasa saja ya Bunda yang menginginkan untuk relaksasi. Bayi akan minta disusui juga untuk membantunya lebih rileks, santai, kemudian ataupun hanya sekedar dia ingin ditimang-timang supaya tertidur. Gitu, ada yang merasakan seperti itu Bund? Nah, jadi jika merasakan hal demikian, santai dulu Bund, tenang dulu ya. Kita belajar lagi alasan kenapa sih bayi ingin menyusu terus. Kemudian yang kelima yaitu tumbuh kembang dan kekebalan. Bayi akan minta disusui apabila bayi membutuhkan zat-zat dalam ASI untuk pertumbuhannya. Perlindungan ususnya, kemudian sistem kekebalan tubuhnya, atau sedang dalam masa pemulihan. Jadi, nanti dikoreksi lagi Bunda, dievaluasi lagi kenapa bayi saya ingin menyusu terus padahal haus, lapar, kemudian cinta, relaksasi sudah terpenuhi. Kita evaluasi apakah bayi sedang dalam masa pemulihan. Kemudian, oleh karena itu, biarkan bayi menyusu semau, sepuasnya, dan sesering mungkin. Artinya, kalau bayi usia satu minggu, kita kasih waktu susui minimal satu jam sekali. Biasanya dari rumah sakit, dari klinik itu sudah dipesankan seperti itu ya Bund. Jadi, seperti itu Bunda, kemudian evaluasi lagi apakah pelekatannya berubah. Kalau sudah oke, kita berpikir yang alasan lima tadi. Namun, jika ternyata ada perubahan di pelekatannya, silakan untuk dilepas, kemudian kita mulai lagi pelekatan seperti awal, pelekatan yang tepat dan benar. Seperti itu Bunda, itu dari saya, pemaparannya, silakan Bunda untuk evaluasi apa sih sebenarnya alasan bayi kita mau menyusu terus. Begitu, apa informasi, begitu Bunda, informasi dari saya tentang kenapa bayi saya kok pengen nyusu terus. Nah, semoga informasi dari saya bermanfaat dan jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih, salam sehat, sukses, penuh syukur. Bye-bye. Terima kasih, salam sehat.